Pemirsa kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Secara konsep dan filosofi, sebetulnya kebijakan ini sangatlah bagus. Beberapa hari terakhir muncul pro-contra di tengah-tengah masyarakat akan rencana kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Seperti diketahui, kebijakan TAPERA sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Iuran TAPERA akan memotong sebesar 2,5 persen gaji pekerja, baik swasta maupun PNS, dan 0,5 persen ditanggung perusahaan. Menurut pengamat ekonomi Wiraguna Bagusoka, prinsip dari kebijakan TAPERA ini sebetulnya sangat bagus. Kebijakan ini apabila dikelola secara transparan, accountable, responsible, dan fairness, tentu manfaatnya sangat mulia bagi para pekerja. Hal ini sebetulnya kalau dikelola secara governance, tata kelola yang transparan, accountable, responsible, dan fairness. Saya kira ini sangat mulia, tidak terasa. Ini sama dengan orang menabung. Namun, dalam prakteknya di Indonesia, nampaknya karena pemerintahan kita berdurasi lima tahunan, landasannya sebetulnya sudah kuat. Undang-undang nomor empat tahun 2016. Itu payungnya sudah luar biasa bagus itu. Tabungan Perumahan Rakyat, undang-undangnya. Dan turunannya adalah PP. PP nomor 25 tahun 2016. Dan juga sekarang diperbarui dengan PP nomor 25 tahun 2024. Nah, saya lihat, saya lihat ini memang spirit dan filosofi bagus. Cuma momentumnya dan sejarah perjalanan aja yang tidak bagus. Nah, ini akibat pemerintahan yang tadi dibawah kendali pemerintahan, badan pengelola tabungan ini, TAPRA. Sehingga kebijakan pemerintah seringkali bisa mematakan dana-dana, dianggap dana idol, padahal ini dana masyarakat yang ditabung. Pihaknya berharap agar program TAPRA ini dikelola oleh badan yang benar-benar kompatibel, kredibel, dan trusting seperti Bank Indonesia. Dengan melibatkan badan keuangan seperti Bank Indonesia ini tentu akan lebih bermanfaat. Di sisi lain, pihaknya menilai potongan 3% ini cukup kecil, sehingga tidak begitu signifikan berdampak pada daya beli masyarakat.